Terpaksa menikahi anak Pak Ustadz Bab 146 Boleh, nak Umi Zainab mengalihkan ke kamera belakang Umi Zainab mulai menioroti meja makan dan sekitarnya Supaya Alifa bisa melihatnya sesuai dengan permintaan Alifa tadi Halisa mana, Umi? Tanya Alifa Itu Umi Zainab mengarahkan kamera ponselnya ke Halisa Itu suami Halisa Tanya Alifa Dennis yang sejak tadi acu-ta'acu pun menatap dingin ke kamera ponsel ibu mertuanya mendengar pertanyaan Alifa Dennis terlihat acu Dia sama sekali tidak menghiraukan pertanyaan Alifa tadi Halisa tahu sendiri bagaimana suaminya Dia tidak bisa memaksa agar Dennis ramah kepada Alifa Iya, Alifa Yang di sebelah Halisa itu suaminya Jawab Umi Zainab Kenapa? Umi Zainab bertanya karena Alifa terdiam cukup lama Maaf Umi, apa aku boleh melihatnya lebih dekat? Di sini, kurang jelas Pinta Alifa Dennis kembali menatap dingin ponsel ibu mertuanya Permintaan Alifa membuat Umi Zainab merasa ragu Apa dia harus menurutinya? Sepertinya, Umi Zainab merasa berat Umi, boleh, kan? Apa Umi masih seperti Kak Ais yang tidak bisa percaya kepadaku? Tanya Alifa lagi Dia minta apa? Si, Umi Celetuk Aisyah Yang baru saja kembali dari luar tadi Ini Ucapan Umi Zainab terpotong Sebentar saja, Umi Aku hanya ingin melihat suami Halisa lebih jelas Tidak lebih dan tidak lama Lagi pula Hanya aku yang melihatnya, kan? Dia tidak akan melihatku Jadi, aman Perihal pandangan Pinta Alifa lagi Memotong jawaban Umi Zainab kepada Aisyah Astagfirullahalassim Jangan dituruti, Umi Umi tahu sendiri bagaimana adik iparku Dia paling tidak suka dengan apa saja yang berbau perempuan Kecuali istrinya sendiri Bisik Aisyah kepada ibunya Sebenarnya Umi Zainab juga berpikir seperti itu Itu sebabnya Sejak tadi Dia terdiam dengan perasaan ragunya Tapi Selama ini Umi Zainab selalu kalah karena rasa kasihannya kepada Alifa yang belum bisa kembali ke Indonesia Umi Umi Dengan suara kecil Rasa menghargai apa? Kak Aisyah Aku hanya meminta melihat wajah suaminya lebih dekat Apa karena suaminya ganteng? Khalisah akan keberatan aku melihat wajah suaminya Atau yang keberatan itu sebenarnya Kak Aisyah Bantah Alifa Astagfirullahalassim Aisyah menggelengkan kepala Terserah kamu De Dia Memilih untuk tidak menimpali karena tahu tempat Sebenarnya Aisyah ingin menjawab Alifa Tapi Dia tahu Alifa tidak akan berhenti membantah Sedang Mereka tidak di rumah saat ini Terlebih Ada orang tua Dennis yang Harusnya mereka hormati Mau makan lagi Tanya Dennis Memutar kursinya menghadap Khalisah yang diam saja Sejak tadi Khalisah mendengar perdebatan kakak-kakaknya itu Tapi Dia tidak bisa turut bicara Mengingat dia harus menghormati acara ini Terutama kedua mertuanya yang ada di sini Gak Mas Jawab Khalisah Kamu kenapa Gak papa Kamu mau makan lagi Iya Khalisah Suara Alifa terdengar memanggil Khalisah Dengan tatapan tenang Khalisah menatap ke kamera ponsel ibunya Iya Kak Alifa Jawab Khalisah Apa benar yang dikatakan kak Aisyah Kalau kamu keberatan aku melihat wajah suami kamu dari dekat Kak Aisyah menganggap kalau aku tidak menghargaimu Karena permintaanku yang mau lihat wajah suami kamu dari dekat Tanya Alifa Masih tidak terima Ucapan kakaknya tadi yang menganggap dirinya tidak menghargai Khalisah Saya yang keberatan Kenapa Dennis akhirnya angkat bicara Karena tahu sejak tadi Khalisah merasa tidak nyaman dengan ucapan Alifa Di ujung meja sana Yuda yang sedang fokus mengobrol dengan Kiai Ahmad dan Adam merasa sedikit penasaran dengan pembicaraan putranya dengan yang lain Yuda dan Kiai Ahmad tidak fokus ke sana sejak tadi Oh maaf kalau begitu Saya tidak akan memintanya lagi Jawab Alifa Bagus Maaf Kak Alifa Memangnya ada apa? Khalisah bertanya Suami kamu ganteng Khalisah Walaupun aku gak bisa lihat jelas disini Tapi Sudah kelihatan ganteng Itu saja Jawab Alifa Dengan nada yang terdengar sedikit jengkel Jelas Istri saya cantik Suaminya pasti ganteng Timpal Dennis Merangkul bahu Khalisah dengan hangat Mas Sudah Bisik Khalisah Khawatir terjadi keributan atau perdebatan panjang Jangan sampai karena terlalu mencintai manusia Kamu jadi lupa akhlak Alifa Menjawab lagi Dennis mengangkat sebelah alisnya Saya memang tidak berakhlak kepada manusia yang minus akhlak seperti kamu Kedua mata Khalisah sedikit melebar mendengar jawaban pedas Dennis terhadap Khalisah Dia semakin khawatir terjadinya perdebatan panjang Apa maksudmu Saya minus akhlak Kamu tidak melihat akhlak kamu ke kakak ipar Kamu sendiri Suara Alifa mulai terdengar tinggi Alifa Cukup Umi Zainab menyela Ingatkan menantu Umi itu supaya dia bisa lebih menjaga akhlak ke kakak iparnya Jangan wajah saja yang kelihatan ganteng Tapi Akhlak sangat buruk Jawab Alifa Saya miris melihat kamu Hanya karena saya tidak welcome kepada kamu Kamu menganggap saya tidak berakhlak Jauh-jauh menuntut ilmu Perihal akhlak tidak hatam Dennis menjawab sangat pedas Mas Sudah Atau kita pulang saja Tegur Alisa Kamu tidak bisa diam terus kepada siapapun yang bersikap semena-mena di depan kamu Apa sopan dia ingin melihat wajah suami kamu lebih jelas dan lebih dekat lagi Sebagai muslimah Apa sopan dia Memuji suami kamu dengan suara jengkel seperti tadi Sebagai seorang kakak Apa sopan dia berharap suami kamu welcome ke dia Halis diam dimarahi oleh suaminya Bukan seperti itu Aku hanya menghargai acara ini Dennis kemudian menyandarkan kepala Halisa di dadanya Maaf Kalau aku membentak kamu Aku hanya ingin kamu sadar dengan sisi kurang pantas kakak kamu agar Tidak ada yang semena-mena sama kamu Halisa Apa kamu juga tidak tahu akhlak Karnu bermesraan seperti itu di depan umum Tegur Alifa Aisyah langsung mematikan kamera ponsel itu Geram sendiri dengan Alifa Maaf Halisa langsung menjauhkan kepalanya dari dada Dennis Jujur Halisa merasa terguncang pikirannya Dia masih rancau dalam berpikir saat ini Bahkan Seringkali tatapan Halisa berubah kosong jikalau mengingat tentang suaminya di Masa lalu Namun Di sisi lain Halisa harus menjalankan peran sebagai seorang istri Alifa Kenapa kamu jadi sensi ke adik kamu Mereka suami istri Wajar Dennis Menenangkan istrinya Tegur Aisyah Kayaknya Kamu yang sensi ke aku Kak Ais Aku rasa Kamu juga lupa peranmu sebagai seorang kakak yang harus menasihati adikmu yang sedang bermesraan di depan umum Kayak gitu Padahal Kamu ada di sana Jawab Alifa Aisyah mengerutkan keningnya Heran Sejak kapan kamu sesensi ini kepada hubungan orang Alifa Bukannya Seharusnya kamu bersyukur melihat adik Kamu begitu dicintai oleh suaminya Lagi pula Aku rasa tidak ada yang berlebihan dari sikap mereka Dari sebelum kamu telepon Mereka juga saling menjaga sikap Kamu terlalu cinta sama Halisa Kak Ais Makanya Di mata kamu Kesalahannya gak kelihatan Jawab Alifa Aisyah tersentak mendengarnya Alifa Sejak kapan kamu menyalahkan Halisa terus-menerus seperti ini Dari tadi Dia baik merespons kamu Kak Alifa Terima kasih sudah mengingatkan kami perihal akhlak Jika boleh Aku juga izin sedikit mengingatkan Kak Alifa Bahwa menasihati di depan umum Memandang lelaki yang bukan mahram Sampai mampu menilai ketampanannya Dan mengomentari hal pribadi tentang pernikahan orang lain Adalah bentuk dari sikap yang kurang adab Tapi Aku tidak akan Susan sebagaimana Kak Alifa Susan kepadaku Mungkin Kak Alifa hanya lupa Makanya Hal-hal seperti tadi terjadi Halisa akhirnya membuka suara Alifa terdiam cukup lama mendengar ucapan Halisa Pun Umi Zainab sejak tadi Sedang berusaha menahan air mata melihat anak-anaknya yang seperti ini Aisyah pun langsung diam menunggu jawaban Alifa Halisa Selama ini Aku senang kamu menasihati aku Tapi Aku tidak suka kamu menyalahkan aku Alifa akhirnya menjawab Setelah lama terdiam Itulah Kak Alifa Jika seseorang selalu mengedepankan perasaan kaburuk Maka setiap Nasihat yang datang kepada dirinya akan dianggap sebagai suatu penghakiman Tanpa mau mengintrospeksi diri lebih dulu Balas Halisa Tersenyum tulus Oh Ternyata Kamu juga sama saja dengan Kak Aisyah Jangan sampai karena sudah menikah Kamu jadi berubah Ingat Aku kakak kamu juga Jawab Alifa Aku sudah mencoba untuk menjaga sikapku sebagai seorang adik Tapi Kak Alifa juga harus sadar bahwa peranku disini bukan hanya sebagai seorang adik Melainkan aku juga seorang istri Aku yakin Kak Alifa lebih tahu kalau seorang istri juga harus menjaga dan Membela kehormatan suaminya dan kehormatan seorang suami juga terletak pada istri Jawab Halisa Sudah? Nak Tegur Umi Zainab yang merasa pikirannya sudah kacau Pernikahan sudah terlalu jauh mengubahmu Halisa Alifa kembali menjawab Alifa Kamu memang kakak ipar saya Tapi Ingat satu hal Saya tidak memandang bulu Ketika seseorang menyinggung perasaan istri saya Saat itu juga saya akan membelanya tanpa mengenal waktu dan tempat Ini komitmen saya sebagai suami Terserah dengan pandangan Anda Saya tidak peduli Tegas Dennis Oh Jadi Tuh Maaf Umi Aku mematikan panggilannya Aku tidak mau Abah mengetahui perdebatan kita karena berdebat dengan Alifa tidak akan ada habisnya Kata Aisyah Yang Memutuskan panggilan video itu Umi akan menceritakan semua ini ke Abah kamu di rumah nanti Abah kalian harus mengetahui semua ini agar bisa memberikan nasihat kepada kita semua Jawab Umi Zainab Yang merasa pikirannya sudah kacau oleh anak-anaknya Silakan Umi Kami siap mendengar nasihat dan teguran Abah Jawab Aisyah Aisyah kemudian menoleh ke arah Dennis dan Halisa Dennis Aku minta maaf atas Ucapan Alifa yang menyinggung perasaan kamu Oke Halisa juga menatap sang kakak Aku juga minta maaf Kak Ais Jika ucapanku Menyinggung banyak orang Aisyah mengusap bahu Halisa Tidak perlu minta maaf Tidak perlu minta maaf Kak Ais juga paham perasaan kamu sebagai seorang istri Biarlah kita semua saling mengintrospeksi diri seperti yang kamu katakan tadi Halisa hanya mengangguk Kamu udah cocok jadi ayah Dan Cara kamu membela istri kamu kayak lagi bela anak kamu yang sedang dihujat netizen Canda Alda Alda juga sejak tadi mendengar semuanya Tapi Untuk menyalahkan Alda merasa tidak mempunyai kuasa untuk itu karena dia menghormati besanya Yaitu Umi Zainab Dennis tidak menjawab ucapan sang ibu Dia hanya memandangi sekilas ibunya yang Berkata seperti itu Kenapa kamu gak jawab mama Apa kamu gak suka mama bilang kalau kamu sudah cocok jadi ayah Canda Halisa Gak suka gimana Sebentar lagi aku akan jadi ayah Jawab Dennis Halisa hanya berani bercanda duluan Ketika suaminya sudah menjawab seperti itu Dia diam merasa cemas karena jawaban Dennis selalu diluar nalar menurut Halisa Jangan kasih harapan palsu ke mama Iya Mama akan tagih janji kamu setiap bulan Kata Alda Cek Setiap bulan gimana Mengandung itu butuh waktu sembilan bulan Ma Mas Sudah Jangan bahas itu lagi Bisik Halisa Janganormuş Jangan mah 하면 Jangan lupa